Terima kasih Anda masih bersama kami dalam prime time dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Gota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Parirap. Pak Andreas, tadi kalau kita berbicara terkait dengan kesiapan sekolah itu sendiri, lalu bagaimana dengan kesiapan siswanya? Tidakkah harus juga melihat bahwa apakah siswa, apabila memang sekolahnya berada di zona hijau dan siap ataupun mampu untuk melakukan sistem belajar-mengajar dengan tata muka, tapi jika kita melihat siswanya, apakah kalau memang siswanya berada atau tinggal di zona merah, apakah itu tidak menjadi perhitungan juga kah? Ya justru itu harus menjadi perhitungan, karena kalau siswa tinggal di zona hijau tapi sekolahnya ada di zona merah atau sebaliknya, itu siswa tentu tidak setujuk-setujuk muncul ada di sekolah gitu. Ada proses dia jalan dan ke rumah, ke sekolah, dan bagaimana di dalam transportasi-transportasinya itu. Terus kemudian yang paling disini perlu ada rasa kenyamanan dan kepastian itu adalah pada orang tua. Saya kira pasti banyak orang tua yang pada saat ini dalam posisi yang punya anak sekolah tentunya, yang punya anak masih di sekolah, dalam posisi tanda tanya besar, dalam posisi ragu-ragu. Apakah anak-anak ini, kalaupun bisa dilakukan atau bisa sampai dengan pendidikan tatap muka secara langsung, pasti mereka dalam posisi berpikir keras apakah aman atau tidak anak-anak ada di sekolah gitu. Ini yang saya pikir paling penting untuk diberkirkan. Pak Andreas, dalam arti ini apakah memang sekolah perlu tidak untuk paling tidak mencari data informasi juga terkait dengan siswa-siswanya, lalu kemudian ini menjadi salah satu juga bukti bahwa mereka siap untuk membuka atau menuju tahun ajaran baru yang akan dibuka pada 13 Juli nanti. Tahun ajaran baru dibuka itu... Pak Andreas, maaf kami tidak suara Anda terputus Pak Andreas. Pak Andreas, apa Anda masih bersama kami? Masih, halo. Ya, ya. Pak Andreas, boleh diulang kembali karena tadi sempat terputus? Nah, pendidikan... Tahun ajaran, tahun ajaran untuk 2020 ini tetap harus dimulai sehingga kita tidak kehilangan waktu di dalam proses pendidikan. Tapi bagaimana polanya ini yang harus benar-benar diperhitungkan? Apakah dilakukan pendidikan tetap pendidikan yang selama ini kita sudah lakukan? Tentu dengan memperbaiki, ya, 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 gunakan instrumennya yaitu tas. Atau kita bisa mulai dengan pendidikan tetap muka secara langsung. Tapi tentu dengan kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan. Terima kasih telah menonton!